Diikuti 1.200 pelajar, Pemkap Bandung gelar Jambore Literasi. Wadiah Balat Infoburinya, Pemerintah Kabupaten Bandung, melalui Institusi Literasi Edukasi Keluarga Sekolah Anak dan Masyarakat Bedas, dan Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung, menggelar Jambore Literasi di Objek Wisata Awana Resort, Desa Alamendah, Kecamatan Ranca Bali, Kabupaten Bandung, Rabu, 22 November 2023. Jambore yang akan berlangsung hingga besok, Kamis, 23 November 2023 itu, diikuti 1.200 pelajar dari seluruh Kabupaten Bandung, yang secara resmi dibuka Bupati Bandung HM Dadang Supriyatna, didampingi Bunda Literasi Kabupaten Bandung, Haja Ema Deti Dadang Supriyatna. Leksambedas itu sendiri, merupakan program Bupati Bandung Dadang Supriyatna, dan Bunda Literasi Ema Deti Dadang Supriyatna, yang bertujuan untuk memajukan dunia pendidikan, khususnya dalam meningkatkan dunia baca. Bunda Literasi Kabupaten Bandung, Haja Ema Deti Dadang Supriyatna, menyebutkan, pentingnya toko literasi dalam rangka meningkatkan minat baca masyarakat. Toko literasi berperan, sebagai pilar penting yang membantu membentuk budaya membaca yang kuat dan berkelanjutan. Toko literasi itu, pertama, menjadi inspirasi dan teladan, kedua, meningkatkan motivasi membaca, dan ketiga, memberikan rekomendasi sesuai minat dan preferensi masyarakat, ujar Haja Ema kepada reporter info burinya Lili Setia Dharma, di sela-sela kegiatan Jambore Literasi. Ema menjelaskan, kegiatan Jambore Literasi tersebut, bertujuan untuk mengedukasi para peserta, tentang pentingnya literasi, sehingga diharapkan anak-anak bisa lebih meningkatkan kreatifitasnya, dedikasinya, dan ini juga, bisa menjadikan suatu kebahagiaan tersendiri, ketika anak-anak ini menampilkan hasil kreatifitasnya. Suatu kebanggaan juga bagi kami, terutama saya, karena telah terbentuk suatu badan literasi yang bisa menumbuhkan makna literasi Kabupaten Bandung, katanya. Kepala Distrik Kabupaten Bandung Dr. Haji Agus Firman Zaini mengatakan, para peserta yang hadir di acara Jambore Literasi ini, merupakan peserta terbaik, yang sebelumnya dilakukan seleksi, dari kurang lebih 7.000 pelajar yang mengikuti program literasi. Jadi mereka yang ikut program literasi sejak 10 bulan yang lalu itu, jumlahnya kurang lebih 7.000 pelajar. Kemudian diseleksi melalui berbagai tantangan, seperti menulis surat, membaca buku dan mereviewnya, kata Agus. Hasilnya, lulus 5.000 orang, dan mereka berhak mengikuti Jambore Literasi. Tapi karena jumlahnya terlalu banyak, maka kita seleksi lagi, sehingga menjadi 1.200 orang. Mereka inilah, ditambah guru pembimbing dari sekolahnya masing-masing, yang saat ini mengikuti Jambore Literasi di Awana Resort ini, sambungnya. Kegiatan Jambore ini, lanjut Agus, diisi dengan berbagai kegiatan lomba dan pemilihan anak-anak terbaik di Kabupaten Bandung, dalam hal kecakapan literasinya. Program literasi ini akan terus berlanjut, karena literasi, sangat berpengaruh terhadap kecerdasan siswa, ujar Kadisdik. Jadi mereka yang hadir hari ini adalah yang lolos, menerima tantangan selama 10 bulan. Nah yang sekarang yang berhak ikut ke sini, sebetulnya ada 5.000. Tapi karena situasi kondisi, kita seleksi lagi menjadi 1.200 orang, dengan guru pembimbing dan kepala sekolahnya. Nah ini di sini ada lomba-lomba segala macam, dan ini adalah anak-anak terpilih, anak-anak yang terbaik di Kabupaten Bandung. Dan ini program yang terus akan berlanjut, karena literasi ini adalah hal yang wajib sekarang. Camat Rancabali, Haji Kankan Taufik S.I.P. mengungkapkan rasa syukurnya, karena menjadi tuan rumah kegiatan jambore literasi. Kami sangat berterima kasih, karena dinas sudah menunjuk tempat-tempat wisata di wilayah kecamatan Rancabali, untuk dijadikan lokasi kegiatan. Tentunya ini, bisa meningkatkan perekonomian masyarakat sekitar, ujarkan kan seraya berharap, dengan adanya jambore literasi, akan semakin tumbuh budaya membaca di kalangan masyarakat. Alhamdulillah, kembali Rancabali ditunjuk menjadi tuan rumah dalam kegiatan yang pertama kalinya juga dilaksanakan oleh dinas pendidikan. Tentunya dengan acara jambore literasi ini, mudah-mudahan lebih membudayakan minat baca para warga, khususnya Rancabali, umumnya warga Kabupaten Bandung. Kenapa untuk di Rancabali sendiri, untuk perlukan proyek wisatanya sendiri, kita berpunyai untuk kegiatan-kegiatan ini? Ya, ini kan sangat, tentu kita sangat berterima kasih karena dinas sudah menunjuk tempat-tempat wisata di wilayah kita untuk dijadikan kegiatan, lokasi kegiatan. Tentunya ini bisa meningkatkan perekonomian di wilayah kami. Jadi, sekali lagi terima kasih sudah ditunjuk sebagai tuan rumah. Sementara itu, pengelola Awana Resort, Haji Awan Rukmawan, sangat menyambut baik kegiatan jambore literasi yang digelar oleh Laik Sam Bedas dan Distrik Kabupaten Bandung. Ini merupakan salah satu kolaborasi yang baik. Bahkan, harusnya kegiatan-kegiatan kabupaten itu dilaksanakan di desa-desa yang ada di wilayah Kabupaten Bandung. Karena dampaknya sangat positif bagi ekonomi warga, tutur Awan. Dia mencontohkan warung-warung milik warga setempat yang banyak dikunjungi pembeli. Juga produk unggulan di sini banyak dibeli pengunjung. Ini berkat adanya kegiatan tingkat kabupaten yang dilaksanakan di pedesaan. Ini merupakan salah satu kolaborasi ya. Jadi, kegiatan-kegiatan kabupaten itu harusnya dilaksanakan di wilayah desa-desa yang ada di wilayah Kabupaten itu sendiri. Jadi, di sini terlihat juga perkembangan termasuk pembelian ekonomi masyarakat. Yang jualan laku, kemudian juga produk unggulan juga di sini juga laku juga. sehingga ini sangat bermanfaat sekali sehingga dapat menumbuhkan perekonomi warga masyarakat lokal. Alapan ke depannya gimana Pak? Alapan ke depan ya kita sebagai pelaku usaha di sini termasuk juga untuk lebih bagaimana bisa dilaksanakan kegiatan-kegiatan ini di wilayah-wilayah yaitu para pelaku usaha yang ada di apa di wilayah desa yaitu pelaku-pelaku usaha lokalnya. Dari langit kawasan Awana Resort Desa Alamenda Kecamatan Ranca Bali Kabupaten Bandung Lili Setia Dharma reporter info burinya yang terpercaya bersama Diskom Info Kabupaten Bandung melaporkan untuk dunia.